Sebenarnya tujuan aku jadi animator itu sederhana banget loh kak. Orang yang nonton bisa ngerasain emosi yang ingin aku sampaikan melalui animasi. So if they feel the emotion, if they can relate, dan apalagi kalau animasi yang aku buat itu kasih impact sesuatu kak yang nonton, then that is my biggest achievement. Sebenarnya hal itu sih yang bikin aku yakin banget untuk menjadi animator. Then I belong here and I wanna do this for the rest of my life. Nama aku Pudakwangi, biasa dipanggil Wawang. Umurku 16 tahun dari SMA Negeri Satu Gentang. Awalnya aku suka animasi itu karena waktu dengerin musik nih, langsung kepikir visual dan mood dari musik tersebut kan. Terus aku juga sempat mikir, kalau gambar itu kan statis, dia diem aja gitu. Terus aku juga kepikir, kalau aku bisa gerakin gambar ini, artinya aku bisa interpretasikan hayalan dan kreativitasku supaya bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan dari situ aku mulai tertarik sama animasi. Awal kali aku bikin animasi tuh sederhana banget. Cuman kayak figure statement gitu aja. Terus aku naikin tangannya, terus aku tutup matanya gitu doang. Tapi sesederhana itu ada euforia yang aku rasain. Rasanya kayak, ah gila aku sekarang bisa gerakin gambar ini. Dan rasa itu luar biasa tuh. Sebenernya gak ada yang secara formal ngajarin aku teknik cara bikin animasi. Aku belajar auto-didug, mostly juga dari YouTube. Tapi dari kecil memang aku suka gambar, suka ngelukis. Apalagi ayah saya yang biasa aku panggil Popo adalah seorang pelukis. Jadi mungkin karena aku biasa ya, liat orang lukis, orang gambar setiap hari. Dan awalnya dari coret-coret, terus akhirnya kenal digital art, lingkunganku juga super supportive. Aku pun masih coret-coret sebagai anak kecil. Mereka udah sangat apresiatif, mereka mengapresiasi karyaku. Mereka memberikan kritik konstruktif, dan hal itu yang bikin aku yakin banget. Aku berhubung di sini, dan aku ingin melakukan ini untuk seluruh hidupku. Ya kalau saya sebagai orang tua itu hanya berharap wawang ini tumbuh sebagai wanita yang tegar, kuat, untuk berproses berkesenian, eksplorasi di dunia animasi ini, untuk menghasilkan karya-karya hebat yang kemudian bisa diapresiasi oleh masyarakat kuas. Itu harapan saya. Kata-kata yang selalu aku ingat dari Pupu sampai sekarang tuh. Terus fokus, jangan setengah-setengah. Kalau kamu mendayung perahu, terus sampai ke pulau yang kamu tuju. Waktu di bintang SMA itu, rasanya kayak bikin aku yakin banget bahwa aku bisa jadi animator. Meskipun waktu setiap latihan di studio tuh, aku nontonin temen-temen yang lain lagi latihan dance, nyanyi. Mereka performance kan, apalagi yang musik. Sedangkan aku cuma di pojokan gambar animasi gitu aja. Ada sih rasa minder, kayak kadang kepikir juga, did I even stand a chance here? Tapi berkat ada mentoring dari kakak-kakak Jakarta Move-In, mereka bantu banyak banget sih. Nggak cuma dari sisi stage performance, tapi mereka juga bantu banget di character developmentku sebagai manusia. Jadi itu yang aku rasain waktu di bintang SMA. Semoga bintang SMA terus bisa. Nggak tahu mereka punya berapa season, tapi semoga mereka bisa bertahan lama. Karena ajang ini sangat berfungsi buat anak SMA untuk menunjukkan bakat mereka. Mimpi buat aku itu motivasi kita hidup. Hal yang membuat kita bertahan hidup sih. Karena kalau kita nggak berani buat bermimpi, what are we living for? Dan tentang gimana cara meraihnya, there are so many ways. Bahkan kadang ada jalan yang kita nggak expect ada, justru jalan itu yang langsung jadi jalan pintas menuju mimpi kita. Yang jelas jangan putus asa, semangat terus. Karena walaupun sering ada konflik internal, eksternal yang bakal datang waktu kita berjuang meraih mimpi. Tapi, trust me, perjuangan nggak akan mengkhianati hasil. Menang kalah itu hal yang udah sangat normal, kalah pun banyak banget pelajaran dari lomba-lomba yang bisa kita dapetin dan buat improve ke lomba-lomba selanjutnya. Terus juga, of course, whatever happens around you, don't let it make you down, dan sweat the dreams. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.